Eiger Adventure dan Sea Soldier kumpulkan berkarung-karung sampah plastik di Pantai Sanur. Ratusan ton sampah mengotori pesisir Bali setiap hari. Berbarengan dengan Agenda World Water Forum 2024 yang sedang dihelat di Pulau Dewata, kolaborasi aksi nyata untuk membersihkan pesisir dilakukan oleh sejumlah komunitas. Aksi pertama dilakukan di pesisir Sanur didukung oleh Eiger Adventure, brand penyedia perlengkapan luar ruangan asal Bandung, Jawa Barat. Rabu 22 Mei 2024, berlokasi di Pantai Mertasari, Sanur Inisiasi Saya Pilih Bumi, Eiger Adventure dan Sea Soldier bersama puluhan komunitas dan rekan-rekan jurnalis di Pulau Dewata, melakukan aksi bersama dengan tajuk Beach Cleanup. Dalam aksi ini turut serta pula Ramon tungka selaku brand ambasador Eiger. Itu sudah ada di angka 5,6 juta, artinya di setiap, kalau dibagi rata nih, berarti setiap per meternya, itu sebenarnya sudah ada sampah, jadi semuanya, apa, pasti ada sampahnya. Nah, jadi untuk pemilihan lokasi, ya pasti tentunya ini dekat dengan perkotaan, dekat dengan kita, otomatis semua relawan yang tergabung di sini dapat melihat langsung bagaimana ternyata ngeliat sesuatu yang kotor, sampah, berserakan, itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita dan semuanya berbalik kepada diri kita sendiri. Sampah yang berakhir di laut, itu nantinya akan pecah menjadi mikroplastik, mikroplastik jadi nanoplastik, nanoplastiknya dimakan ikan, ikannya dimakan kita. Jadi, pada akhirnya kita sendiri. Ya, gitu loh. Ini kan energi yang baik untuk sekitar kawasan lah ya, sekitar kawasan dari titik yang kita pilih. Pada akhirnya, kalau dari kawasan ini mulai tertular energi baiknya, maka siapapun pasti akan menjaga lingkungan. Meskipun dorongan terbesar adalah apa yang kita lakukan di daratan, tadi kan berdampak di laut, jadi semua apa yang kita lakukan itu baik dikatakan hal kecil, tapi selama kita lakukan secara simultan, secara signifikan, konsisten pada akhirnya akan menumpuk menjadi sebuah kekuatan yang masif kok, gitu. That's why, semua bermula dari rumah. Memilah sampah, tahu mana yang harus dipilah, dan yang penting adalah sadar. Ada yang namanya upcycling kok, ada yang namanya digunakan kembali kok. Nah, sebenarnya hal itu bukan kita ajarkan, tapi semangat ini kita lakukan, gitu. Menginisiasi program Beach Clean Up, plus ada workshop dari Eco Break, dari sampah yang kita kumpulkan hari ini di upcycling, itu merupakan hal yang harus sustain, ya. Jadi nggak cuma satu kali, dua kali, gitu. Mungkin beberapa pihak mungkin mengatakan hanya sekedar Beach Clean Up, tapi kita berdua sepakat bahwa yang sekedar-sekedar inilah yang harusnya dilakukan secara kontinuitas, gitu. Dan Eger hadir juga di sini untuk membantu kegiatan kami berdua, ya saya rasa bahwa ini adalah wujud hal baik, ya. Alhamdulillah, karena pada akhirnya keterlibatan semua pihak itu mutlak satu-satunya solusi lah untuk mengatasi persoalan lingkungan, gitu. Karena perilaku apa yang kita lakukan di daratan, itu berdampak besar di laut, hingga sampah plastik tersebut berlabuh ke pantai. Halo semuanya, aku Rafaela dari Sebumi. Sebenarnya Sebumi sendiri merupakan social enterprise atau NGO yang bergerak di isu lingkungan juga, tapi lebih ke pariwisata dan base kita sebenarnya di Jakarta. Dan keterlibatan kita di Bali sebenarnya gampang banget ya untuk kita bisa turun dan bergerak secara langsung untuk lingkungan, apalagi Bali ini terkenal pertama sama pariwisatanya, terus juga isu pariwisata itu kan sebenarnya sedikit sensitif ya, terutama berkaitan dengan isu lingkungan. Dan peran Sebumi di sini hadir secara kecil-kecilan aja, melalui langkah kecil dan sederhana, mungkin kayak gini nih, bisa berkolaborasi dengan teman-teman NGO atau komunitas lainnya untuk turut serta menjaga. Seperti hari ini kita lagi beat spin up bareng si soldier di pantai Mertasari, dan kecil banget aksinya, tapi secara nggak langsung kalau aksi kecil itu kita tumpuk, lama-lama bakal jadi besar banget. Pembuatan Ecobrick ini ditunjukkan sebagai komitmen saya pilih Bumi dan si soldier untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik. Kegiatan Beach Clean Up dan Lokakarya Pengolahan Sampah ini didukung penuh oleh Eiger Adventure. Tak hanya digelar di Denpasar, Bali, rangkaian kegiatan ini nantinya juga akan menyambangi kota-kota lainnya di Indonesia agar menginspirasi semakin banyak komunitas dan masyarakat Indonesia untuk berbuat hal serupa demi lingkungan yang lebih baik.